Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Mengupas bawang Pelajaran hari ini sampai di sini ya, jangan lupa mengerjakan PR yang ibu kasih. Iya bu! Kalau begitu, kalian sudah boleh pulang. Bebi, Mona, gimana kalau hari ini kita belajar bareng aja, sekalian ngerjain PR? Beta mau Diva, kalau kamu Mon. Maaf teman-teman, tapi aku gak bisa ikutan, hari ini ibu ada pesanan makanan banyak banget, jadi aku harus bantuin ibu aku, maafin aku ya. Gitu ya, yaudah gak apa-apa Mon, yang penting kamu jangan lupa ngerjain PR ya. Iya, beres kalau itu, nanti aku kerjain sendiri di rumah. Ibu udah mulai masak-masak toh. Iya Mon, keburu yang pesan minta dikirim. Wolos aja bu, sebetar lagi pasti aku bantu. Hah? Wolos? Apa itu? Wolos itu artinya selo bu, karena aku selo, sungguh selo, sangat selo. Ayo ganti baju sana, kau malah nyanyi toh. Oke bu, Mona ganti baju dulu ya. Mona udah selesai makan bu, terus tugas Mona sekarang ngapain? Mona, kamu kupas semua bawang yang ada di baskom ini ya nak. Waduh, agak tenan bu, itu bawangnya. Iya, kan pesanan makanannya juga banyak. Ya sudah, jangan protes, cepat dikupas semua bawangnya. Asyap. Aduh, perih banget mataku. Gak tahan rasanya, mana masih banyak banget. Aduh, bisa mateng aku. Ah, Mona, Mona, katanya mau bantuin ibu, tapi kok ngeluh terus? Habis banyak banget bawangnya. Pedas pula. Coba kalau ada Diva dan Febi yang bantuin Mona. Ya, cepat saja minta bantuan mereka, Mona. Iya juga ya, kenapa Mona gak kepikiran seperti itu ya, bu? Semoga aja Diva sama Febi mau bantuin Mona. Nah, selesai juga belajarnya. Ternyata cepat juga ya, Feb, kalau dikerjain bersama. Iya, besok-besok kita belajar bareng lagi saja. Diva, ada telepon dari Mona. Hah, Mona? Tunggu sebentar ya, Feb. Halo, Mon. Diva, bantuin aku ngupas bawang dong. Bantuin ngupas bawang? Oke, hari ini aku kesana ya. Tak tunggu ya, dah. Feb, Mona lagi kalang kabut nih. Dia ngupas bawang banyak. Kamu mau gak bantu dia? Betasih mau-mau saja. Bagus kalau gitu. Nah, kita langsung ke rumah Mona aja ya, Feb. Assalamualaikum. Mona, kami sudah datang. Akhirnya kalian datang juga. Ayo silahkan masuk. Loh, Mon, kamu kok nangis? Kamu kenapa, Mona? Habis dimarahi ibumu ya? Enggak kok. Kalian bakal tahu setelah ini. Eh, kok malah ngobrol ya? Ayo, cepetan masuk. Sebenarnya ini yang bikin aku nangis, teman-teman. Oh, bawang. Ayo, kita kebut saja. Biar cepat selesai. Aduh, mataku pedes banget. Gak tahan. Beta juga nih. Perih banget. Tuh kan. Sekarang kita nangis barengan. Loh, loh, loh. Jadi nangis semua gini, Toh. Iya, Bu. Sebelaku. Soalnya bawang ini bikin pedes banget. Soalnya bawang merah itu memang mengeluarkan enzim yang memproduksi gas yang akan bereaksi saat mengenai mata. Bikin perih. Oh, jadi itu yang bikin kita nangis ketika kita ngupas bawang. Teta baru tahu itu. Tapi ada cara biar mata kalian gak perih, loh. Gimana caranya, Bu? Tunggu sebentar ya. Nah, kalau pengen gak perih, coba kupas bawang pakai ini. Kacamata renang. Wah, ide bagus. Kenapa gak dikasih dari tadi aja, Toh, Bu? Sudah. Mona, jangan protes. Benar. Udah gak perih. Tapi kamu jadi lucu, Diva. Kamu juga, Fem. Ini buat jajan kalian, ya. Wah, tidak usah repot-repot, Tante. Benar, kami ikhlas kok bantunya. Tante juga ikhlas kok gak sih? Udah, terima aja teman-teman. Kan asyik kita bisa beli jajan bareng di warung pabat. Kalau Mona urusan jajan sih nomor sah. Hai, teman-teman. Sekarang, Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget, kan? Oh, iya. Ada baju gantinya juga, tau? Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Daaah. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulang, atau saran juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.